Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di dunia dian sepedaan nah ini video kali ini akan membahas soal upgrade lagi ya biasa punya sepeda itu pasti racunnya upgrade nah di video upgrade beronton yang keberapa ini ketiga kali ini kita akan upgrade headset headset yang dibawah terkait dengan setir ya jadi ceritanya pas ngambil sepeda ini itu handsetnya terasa oblek memang sih ini kan sepeda ini ya sepeda lipat yang memang dia itu ya enggak stiff gitu cuman headset yang oblak itu atau kurang kenceng itu menambah daya oblak atau menambah enggak stiff maka kemudian solusinya itu harus dikencengin sempat dikencengin cuman ya gitu masih ada kerasa lah obleknya lalu akhirnya saya putuskan untuk ganti aja nih headset dengan aftermarket sebenarnya nanti alasannya akan ada di video bahwa headset bawaannya itu memang ada kelemahannya yaitu memang dia kan dia masih pelor tuh jadi kalau dikencengin seret kalau enggak kenceng oblek nah akhirnya saya putuskan untuk nyari headset aftermarket yang udah pakai bearingnya silbir ya jadi udah pakai bearing modern lah nah pilihannya macem-macem tuh ada yang paling top top paling mahal yaitu King itu tiga jutaan ya pengen sih cuman performanya paling enggak jauh-jauh tapi harganya mahal ya paling dapat dapat brandnya aja baterai image-nya lalu kalau yang paling murah itu ada aseovic di angka 200-an ya lalu akhirnya saya putuskan untuk yang tengah-tengah saja itu sosok saya yaitu Yusuf Kosak atau JK JK ini sebenarnya juga merek premium sih kalau di Bronton kalau well setnya sih mahal banget dan juga part yang lain cuman untuk headset dia range harga segini itu ada di tengah-tengah akhirnya ya udah beli JK karena kita barangnya kosong dimana-mana maka kita pre-order sekitar seminggu lebih apa 10 hari ya barangnya dateng nah ini barangnya nih dari bahannya ini ya aluminium yang untuk pesawat terbang itu beritnya jadi ini pasti ringan jelas lebih ringan dari ininya ya dari yang orinya sebelum kita unboxing aja cuman begini aja jadi ini adalah headset yang nih dalamnya kayak gini disini jadi headset yang tengah-tengah ya antara yang ori atau yang murah dengan ada lagi yang lebih mahal tuh yang merknya Chris King atau King kecil-kecil kataan semangatnya kayak gini nah ini dapat ini untuk yang bawah itu lalu ini enak nancep di bawah lalu ini yang atas terlihat bering atasnya kayak gini jernya kayak gini lalu ini buat di atasnya penampilannya hampir mirip dengan dengan ori ya cuman lebih lebih ringan lalu ini ada tulisannya josep kosak lah lebih ya bedanya bagus nih josep kosak ini brand dari ini ya dari Taiwan yang kemudian gara-gara dia menangin brompton race dengan velisade karbonnya itu jadi terkenal banget masuk part premium lah di brompton ya karena kualitasnya bagus ya akhirnya ya udah kita otw kita pasang ke bengkel yang ngerti brompton ternyata nggak juga banyak cepet mau basang di bengkel yang terkenal itu cuman dia antrenya panjang banget akhirnya ya udah saya pasang aja di ini di Speed Warrior Kemang nah ini dia proses waktu kita pasang di sana dia masih primitif banget ya dikencangin sedikit perat nah itu yang bikin oblak itu ya jadi sebenarnya bukan karena rusak ya emang emang gitu dia pada diganti ya orang rasa-rata ya paling top-seeking ya dia kan pelor nah dia agak kegencet ya begitu iya agak gadul kan dia kan ini kan kayak sepeda-sepeda kalau di road kan sepeda lama kayak gitu dia agak kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton